Di ekspedisi kali ini kami melakukan pendatian di Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh. Gunung Kerinci menurut saya sangat challenging, menantang dan juga bukan pendatian yang mudah. Ketika nyampe ke Kabupaten Kerinci Tersektuo, kami disungguhi pemandangan Kebonte dan Gunung Kerinci yang sangat mega dan indah sekali. Kami start pendatian di hari Sabtu, yaitu tanggal 16 Juli 2022, sekitar jam 10 pagi. Sebelumnya kami melalui prosedur pemeriksaan kesehatan dan juga registrasi. Sekarang kami berada di pusat informasi R10 dan kami akan melakukan sigmaksi sebelum pendatian dimulai. Kami akan melakukan registrasi dulu, lalu kami akan mulai pendatian dari pintu rimba. Kami Kami akan melakukan negara pendatian di Gunung Kerinci. Kemudian mendidak keberk utama, bukan pendatian dari kecil. Kami akan melakukan perjalanan yang anda mulai padatnet & berada di pintu rimba. Semoga yang kita ingatkan, kita rencanakan mendapat keridon dan jelidungan juga. Dan juga setelah diingat, mari kita sama-sama menjaga kearifan makal setiap daerah yang kita kunjungi. Sama-sama kita juga sikap, juga perbuatan dan perkataan. Setelah tukti diperlain-lain, berdoa menurut kaitan kita. Musing berdoa kita mulai. Berangkat dari pintu rimba, kita menuju pos 1, dari pintu rimba kurang lebih sekitar 10 menit. Bagi saya, untuk dari awal, dari pintu rimba 5 sampai ke mungkin pos 2 ya. Ya mungkin masih berasa, wah, isi mood. Bagian yang mudah. Tapi setelah itu, wah, jalannya sulit sekali. Sampai terjal, pendakiannya. Jadi pendakian ini kami alami kesulitan itu sudah dari awal. Boleh dibilang setengah sebaruhnya. Sampai jumpa. Sekarang kita di pos 2. Ketinggian? Ketinggian 2010 MPPL 10.43. 30 menit lah. Kurang lebih. Wih. Gimana? Wih. Kita sekarang berada di pos 2. Pos batu lumut. Batu lumut, mantap. Terima kasih되. selamat menikmati sekarang kami sudah di pos 3 pos panorama kurang lebih dari pos 2 ke pos 3 30 menit dan sekarang kita akan menuju ke shelter 1 ini adalah daun begonia dan tulang yang ini bisa buat makan banyak sumber airnya walaupun rasanya agak sepat asem pakas tono mau nyoba diget asem 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 selamat menikmati 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 mental capek mungkin kaki lutut dan kul pegel karena lutut sampai ketemu dada sampai ketemu jidat selamat menikmati 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 Kami hidup di sini malam ini. Kami mengalami pengalaman yang luar biasa, yakni diterpa dengan wind chill, angin kencang. Sekarang cuasanya kurang kondusif, angin kencang dari jam 5.30 sampai jam 7.30. Sekarang masih anginnya kencang sekali, jadi terpaksa kami makan malam di dalam tenda. Semoga angin tepat buat lalu. Kami camp di shelter Bayangan 2. Malamnya kami juga kurang tidur, karena ada badai angin. Sempat membuat mental down bagaimana kita bisa summit jam 3.00 subuh. Akan tetapi dari guide kami, Mas Igun, dan tim fotografer kami, Mas Entres, meyakinkan kita tetap jalan saja. Akhirnya kami memutuskan berangkat jam 4.00 subuh. Dari shelter 2 ke shelter 3, kurang lebih memakan waktu satu setengah jam, dua jam. Dan dari shelter 3, kami summit attack. Summit attack-nya cukup menantang. Tapi karena waktu itu masalah angin, jadi memang masalahnya bukan di pendakiannya. Kita lebih terkena dengan badai angin. Jadi kondisi badan sangat dingin, badan jalan pun bisa goyang-goyang di terpa angin. Akan tetapi kita tetap berusaha dan akhirnya kami berhasil mencapai puncak Gunung Kerinci 38.05 NDPL pada pukul 8.17 Juli hari Minggu. Ya sesungguhnya sih sebenarnya ini lebih mendingan daripada pendakian kami sebelumnya, yaitu Gunung Rinjani. Karena kalau di Gunung Rinjani itu tidak ada batu-batunya. Jadi tidak bisa ada mungkin sedikit, jadi kami tidak ada tempat buat tapak. Sedangkan yang di Kerinci ini maksudnya kami bisa pilih-pilih batu-batuan yang sehingga menahan kami untuk tidak terleset, terjatuh. Dan kami sangat-sangat beruntung karena mendapat view terbuka di Gunung Kerinci. Karena Gunung Kerinci ini terkenal dengan pemandangan view kabut. Sangat jarang sekali dapat view yang terbuka. Sampai jumpa di Pantagian. Bersambung Kerinci Yepvu Pernama Selamat Sumatera Selamat Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton